Pemirsa, kecelakaan maut kembali terjadi di Jalan Nasional Lintas Timur, Moro Jambi, Kamis pagi. Sebuah truk pengangkut minyak CPO Kelapa Sawit bertabrakan dengan sebuah minibus yang melaju kencang dari arah Kota Jambi. Akibat peristiwa ini, satu orang supir truk minyak CPO tewas di tempat kejadian. Lagi-lagi, Jalan Lintas Nasional Moro Jambi, Pekanbaru, Riau pada Kamis pagi kembali memakan korban jiwa. Sebuah mobil truk pengangkut minyak CPO Kelapa Sawit mengalami kecelakaan hebat bertabrakan dengan sebuah mobil minibus yang melaju kencang dari arah Kota Jambi. Akibat kejadian tersebut, diduga truk CPO minyak Kelapa Sawit langsung oleng serta langsung terguling di bahu Jalan Raya Sekernan, Kabupaten Moro Jambi. Sementara mobil minibus alami rusak dan ringsek di bagian depan. Akibat peristiwa ini, satu orang supir dari truk CPO tersebut tewas di tempat kejadian. Sementara untuk dua penumpang dari pihak minibus mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat di Moro Jambi. Tengki dengan lawannya mobil panter, betul-betulan panter ke belakang N. Untuk korban yang mana tadi terdepit, tapi telah dievakuasi korban mobil Tengki yaitu supirnya telah kita bawa ke rumah sakit. Ketiknologis kejadian, dia dari arah perlawanan, informasi awal, ada pencebrang jalan kaki. Jadi sehingga best control antara dua supir ini terjadilah kebakar. Sehingga mengakibatkan korban dari bukit panter sudah kita efekuasi ke rumah sakit. Sementara untuk supirnya sudah kita amatkan ke kores Bonilaka. Hingga saat ini petugas kepolisian setempat masih melakukan penyelidikan penyebab terjadinya kecelakaan tersebut. Terima kasih telah menonton!